Petinju kebanggaan Indonesia asal Kayang Utara, Kelimatan Barat, Dojordan, dijadwalkan kembali duel di atas ring pada Jumat 14 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat di Jakarta. Dalam gelaran tinju dunia kali ini, Dojordan beradu pukul menghadapi petinju Ukraina, Joravor Petrosian, dalam duel bertajuk M-Pro Evolution Fact Series 2022, Live Kompas TV. Memasuki usia yang ke-35, The People Champions julukan Dojordan harus berjuang lebih keras, mengingat sang lawan lebih muda 11 tahun. Bahkan, menurut catatan Bokreng, Dojordan versus Joravor Petrosian, peringkat tinju dunia di kelas ringan super, Joravor Petrosian sedikit lebih baik dari Dojordan. Saat ini, Joravor Petrosian menempati rangking 78 dunia dari 2.101 dan rangking 3 dari 22 petinju kelas ringan super Ukraina. Sedangkan Dojordan saat ini menghuni rangking 81 dunia dari 2.101 dan rangking 1 dari 13 petinju kelas ringan super Indonesia. Namun, Dojordan tentu saja masih jauh lebih baik dari Joravor Petrosian, terutama pengalaman bertanding dan persentase kemenangan KO atau TKO. Gelaran EMPRO Internasional ini juga akan kembali menampilkan ongen The Haq Sakno Siwi dalam laga internasional sebagai Komen E1. Ada pun, Duel Dojordan versus Joravor Petrosian akan menjadi ajang bagi Dojordan The People Champions untuk mempertahankan sabuk juara dunia kelas ringan super versi International Boxing Association atau IBA. Ini merupakan pertandingan kedua Dojordan sepanjang tahun ini. Setelah bulan Juli lalu, ia berhasil menang TKO atas petinju Thailand Panya Uthong di Balai Sarbini, Jakarta. Presiden Direktur EMPRO Internasional Gustiantira Alandi menekankan bahwa saat ini, Jeketinju Indonesia sangat membutuhkan lebih banyak dukungan dan perhatian serius. Lebih lanjut, Tira menggaris bawahi aspek media dan sponsor dalam gelaran tinju. Tira juga menampahkan bahwa pecinta olahraga adu joto setanah air wajib menonton pertandingan pada 14 Oktober mendatang. Ada pun, lawan Dojordan, Joravor Petrosian adalah petinju muda terbaik asal Ukraina. Dilansir dari Bokreng, Joravor Petrosian memiliki rekor tanding 13 kali menang dan 2 kali kalah. Petinju berusia 24 tahun itu menjalani debut profesional pada tahun 2018 silam.